Megawati Hangestri memang memiliki beragam skill yang unik yang membuat dirinya menjadi salah satu bintang andalah dari bin dari berbagai skill hebat yang ditunjukkan oleh Megawati itu mencakup beberapa hal seperti spike-nya yang bermacam dari mulai spike keras yang memakan korban-korban di atas lapangan sampai di atas lapangan. dengan spike-spike yang terkenal. Hal itu membuat Megawati sejajar dengan para pemain terbaik dunia yang kini bermain di Indonesia walaupun untuk saat ini Megawati memang tidak menjadi juara reguler di Indonesia karena kualitas yang dimiliki Popsifo Polwan dalam permainan yang unggul. Posisi ke-1 ada Irina Voronkova dari Popsifo Polwan dengan 280 poin, ke-2 ada Madison Kingdom dari Popsifo Polwan juga dengan 266 poin, posisi ke-3 Polina Rahimova Gresik Petrokimia dengan 257 poin, Hana Davistiba BJB Bandung dengan 251 poin, ke-5 Polina Semanova Pertamina Enduro dengan 244 poin, ke-6 Liu Yanhan Livin Mandiri dengan 233 poin, ke-7 Karstalowe Livin Mandiri dengan 214 poin, ke-8 Katerina Zitkova Elektrik PLN dengan 212 poin, ke-9 Marina Markova Elektrik PLN dengan 193 poin, ke-10 Megawati Hengestri Sendiri dengan 185 poin, ke-11 Kenia Karkases Opon Jakarta Bin 185 poin, ke-12 Arsela Nuwari Purnama Popsifo Polwan dengan 157 poin, ke-13 Ivana Vanjak dari Pertamina Enduro dengan 142 poin, Nurlayli Kusumadiningrat Elektrik PLN 135 poin, ke-15 Jovana Brokosevic dari BJB Bandung dengan 116 poin. Terlihat nama Megawati justru sejajar dengan pemain-pemain dari luar yang bermain di Proliga Women tersebut sangat wajar sih jika Megawati tidak termasuk dalam lima besar mengingat fokus Megawati sendiri bukan hanya bermain menyerang akan tetapi bermain bertahan juga, ada satu hal yang menarik tentang gaya permainan bertahan dari Megawati tersebut dimana dirinya justru memainkan permainan yang sangat indah sekali di atas lapangan ketika Bin mengalami serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Popsifo Polwan tersebut. Tepat pada set ke-3 poin 14-12 bagi keunggulan dari Bin tersebut terlihat Bin mengalami kesulitan karena serangan membabi buta yang ditunjukkan oleh Jakarta Popsifo Polwan tanpa ragu langsung menghantam bola dengan spike yang sangat keras bukan pada Wilda bukan pula pada kara bejema akan tetapi bola tersebut diarahkan pada Megawati dengan harapan bahwa Mega akan melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar dalam mengambil permainannya tersebut dikarenakan justru Megawati lah yang paling tahu bagaimana menghentikan spike headshot yang diarahkan oleh Irina Foronkova dalam momentum ketika ingin mencetak angka. Megawati yang tepat berada sejajar dari Irina Foronkova itu pun tampaknya ia lebih siap ketimbang siapapun dimana spike yang keras yang menyentuh kecepatan di atas rata-rata langsung menyentuh tubuh Megawati uniknya dari cara menahan Megawati inilah yang dianggap hebat melebihi apapun saat permainannya tersebut karena ketika dirinya mencoba menahan bola dengan sangat baik sekali sontak Bila langsung memantul ke atas Mega tak menahannya tangan tapi dirinya memiliki cara yang cerdik dimana dirinya memundurkan beberapa langkah gerakan kakinya agar ia mampu menahan bola dengan sangat baik Kemudian tanpa berpikir panjang Megawati langsung mengangkat tangan setelah menundukkan badan setelah bola tersebut bisa lepas dengan sangat baik ketika Megawati memilih untuk melambaikan tangan di atas ini adalah sebuah trik yang hebat dimana justru karena pergerakan tersebut bola muntahan dirinya tidak menyulitkan lawan kara bejema yang melihatnya sampai terpana dengan seni bertahan Megawati yang semakin kesini semakin hebat bahkan kenia karkases saat itu tak berhenti menatap ke arah Megawati saking luar biasanya cara Mega menahan Spike Monster Popsivo Paul One tersebut Padahal beberapa kali para bloker dari Bin sangat kesulitan sekali untuk menahan bola hingga pada berkat Megawati yang mampu menahan bola dengan seni defense yang sangat baik tersebut pemain dari Bin bisa menyodorkan bola ke sisi yang lain dan kenia karkases yang tak ingin kalah dengan Megawati tersebut dirinya langsung menjawab kepercayaan Mega dengan melakukan Spike yang keras setelah itu bola pup mondar mandir hingga pada akhirnya Foronkova yang Spike-nya sudah ditahan Megawati tampaknya kehilangan kepercayaan diri dimana Spike-Spike-nya itu lemah dan diakhiri dengan poin bagi Bin lewat Monster Block yang dilakukan Mega di depan tampaknya berkat pertahanan Mega Foronkova tidak seimbang dalam bermain kita berkata, 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 kita Sub indo by broth3rmax